Intro Sejumlah perwakilan pengurus Karang Taruna dari 20 kecamatan sekabupaten Karawang Jumat siang tadi 18 Juni 2021 mendatangi Pleza Pemda Kabupaten Karawang Kedatangan mereka bentuk solidaritas pada Haji Ejen Justisi dan Haji Hamid Samairja Yang dituding mengaku-ngaku sebagai Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Karawang Kami Karang Taruna Kabupaten hasil pemilihan temukarya luar biasa Tertanggal 22 Oktober 2020 Yang Alhamdulillah 20 kecamatan telah memilih Ejen Justisi Jadi jikalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa Kang Ejen mengaku-ngaku Sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang Itu salah Mereka meminta Bupati Kabupaten Karawang Selisya Nurahadiana Untuk mengeluarkan surat keputusan terkait pengangkatan Ejen Justisi Sebagai Ketua Karang Taruna Sekabupaten Karawang Sayangnya niatan dari perwakilan 20 Karang Taruna kecamatan sekabupaten tersebut Untuk menemui Bupati Selisya Nurahadiana belum tercapai Karena menurut informasi protokoler Bupati tersebut dalam perjalanan dinas menuju Bali Mereka pun akhirnya memubarkan diri dengan tertib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jujur saya bergetar Saya sangat bergetar Bertahun-tahun saya jadi pengurus Karang Taruna Baik di tingkat desa, kecamatan, dan hari ini di kabupaten Saya sangat bergetar Ini merupakan wujud kekompakan pemuda Karang Taruna Sekabupaten Karawang Sekali lagi kami tidak pernah mengundang teman-teman Karang Taruna Sekabupaten Karawang Untuk berkumpul di Pemda Yang benar Kang Egan diakui oleh ketua-ketua Karang Taruna Sekecamatan di Kabupaten Karawang Ini buktinya Kami tidak pernah mengundang teman-teman Tapi ini adalah bentuk solidaritas dan soliditas Sekabupaten Karawang Kita ingin ada perubahan Jadi tanah air tercinta ini Khususnya tanah pangkal perjuangan Dan tadi kami menginformasikan Rekan-rekan semuanya Khususnya para ketua Karang Taruna Kecamatan Saya Kabupaten Karawang Kita telah menyerahkan surat permohonan Keputusan Bupati Kabupaten Karawang Tentang pengangkatan Karang Taruna Kabupaten Karawang Pada 2020-2025 Yang insya Allah 7 hari ke depan Kita akan follow up Mudah-mudahan Ibu Bupati bisa merespon Perubahan Karang Taruna Kabupaten Karawang Sangat bangga sekali Karang Taruna Karawang Ini semua bukan saya Bukan milik pergolongan Tetapi milik masyarakat Karawang Nah kita harus rubah Karang Taruna Karawang ini Supaya menjadi lebih baik lagi Tidak ada yang namanya permusuhan Di antara kita Tidak ada yang namanya kita saling hujat Saling benci Bahkan insya Allah kita tidak akan pernah yang namanya Membuat suatu laporan pidana Ataupun gugatan kepada pihak lainnya Nah ini apa namanya Semangat kita ini Semangat perubahan Kami berharap Seluruh ketua-ketua kecamatan Hari ini tidak bisa hadir secara keseluruhan Karena ada yang sakit Jadi yang hadir sekarang sekitar 17-18 kecamatan Yang sudah hadir disini Jadi sudah memenuhi Korum sebetulnya Saya ucapkan juga terima kasih nih Bagi Karang Taruna Organisasi yang lain Yang bisa saya Tidak bisa saya sebutkan satu persatu Ada Beraja Pasundan Ada Putra Rangka Sakti Ada Pena Maluku Satu Rasa Ada organisasi yang lain Bina Taruna secara keseluruhan Saya ucapkan terima kasih Kita harus dukung Support Karang Taruna ini Supaya lebih maju lagi Dan Satgasos Yang sebelumnya memang informasinya itu Di apa namanya Dibubarkan Kita harus Bersama-sama lagi Tidak ada yang namanya Karang Taruna ini Sistemnya bottom up Jadi sistem dari bawah Sampai ke atas Karang Taruna kita Tidak yang namanya Memberikan rekomendasi Dalam bentuk apapun Kita ingin mendorong Suatu organisasi ini Dapat Dirasakan oleh masyarakat semua Jadi tidak ada Keputusan atas nama Ketua Sekretaris Bendahara Tidak ada Semua atas Kesepakatan bersama Tentunya dari apa? Dari pengurus Kami Tidak mengundang Dari kawan-kawan semua Untuk hadir disini Tapi hati nurani Kawan-kawan yang datang disini Dari kawan-kawan yang datang disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!